Poco X6 Pro adalah sebuah smartphone bitrange dari Poco keluaran awal 2024. Apakah menjelang akhir 2024 ini masih menarik dan masih worth untuk dibeli? Mari kita lakukan review kembali dari Poco X6 Pro ini ya guys. Sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai hape ini, kita berbicara terlebih dahulu spesifikasi singkat yang dibawa oleh hape ini. Dimana hape ini membuat prosesor Mediatek Dimensity 8300, RAM 12GB, dan Storage 512GB UFS. Yang saat ini harganya sudah turun di 4 juta kecil ya guys. Dan bahkan kalau kalian dapat di harga flash sale, di harga 3,99 juta rupiah itu sangat-sangat menarik banget untuk hape ini. Dan apakah hape ini masih menarik? Mari kita bahas satu persatu lagi ya. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance dari hape ini. Setelah mendapatkan beberapa kali update, menurut kita untuk kualitas performance-nya itu jauh lebih stabil dibandingkan waktu pertama kali kita review hape ini. Management panasnya juga lebih baik lah guys, daripada yang awal waktu kita pakai. Dan ini menarik banget ya guys, untuk performance-nya lebih stabil, tidak ada lag, tidak ada starter, kita kebuka tutup aplikasi. Meskipun dulu juga tidak ada sih guys, tapi di sini management panasnya jauh lebih better daripada yang sebelumnya. Nah, ini sesuatu hal yang bagus dan kucap banget buat Poco untuk memperbaiki dari sisi management panasnya yang lebih better. Dan untuk secara Antutu Bandsmark pun tembus hingga 1,2 juta ya guys. Dan ini sesuatu hal yang bagus banget ya guys. Dan menarik banget untuk sebuah skor Antutu Bandsmark di harga 4 jutaan. Dan ini untuk Geekbench 6 juga kalian bisa lihat skornya juga di layar kalian. Kemudian 3DMark, Wildlife Extreme Stress Test juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir PCMark kalian juga bisa lihat skornya di layar kalian. Overall kita bisa simulkan bahwa performance dari hape ini secara Bandsmark itu memang sangat powerful, parah, dan tidak ada lawan di kelas harganya. Kemudian untuk gaming sendiri bagaimana? Kita coba game Mobile Legends lagi. Kita coba dengan setting rata kanan, kalian bisa lihat untuk rata-rata fps-nya. Kemudian game PUBG Mobile ini juga kebuka sampai 90 fps, kalian juga bisa lihat untuk rata-rata fps-nya juga. Kemudian game C.O.D Mobile bahkan kebuka sampai 120 fps juga, kalian bisa lihat untuk rata-rata fps-nya juga. Dan terakhir game Genshin Impact, kalian bisa lihat untuk setting yang kita gunakan, dan rata-rata fps-nya juga termasuk lumayan stabil ya guys. Overall kesimpulannya, bahkan disampai di akhir 2024 ini, mendekati akhir 2024 ini adalah Poco X6 Pro ini sangat powerful, parah. Jadi kalau kalian punya budget terbatas, ini adalah hape yang punya performance yang sangat-sangatlah bagus ya guys. Kemudian sektor berikutnya akan kita bahas dari sisi kameranya. Hape Poco X6 Pro ini punya kamera 64MP plus OIS, kamera ultrawide 8MP, dan kamera depan sebesar 16MP. Untuk perekaman video bisa merekam hingga 4K 30fps. Dan yang menarik disini adalah fitur HDR video. Itu suatu hal yang langka banget untuk kelas harganya. Yang bisa merekam 4K juga guys, meskipun ada hape lain yang bisa HDR video, tapi tidak bisa di 4K di kelas harganya. Itu suatu hal yang bagus banget dari Poco X6 Pro ini. Dan kalian bisa lihat untuk sampel videonya juga setelah ini ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Poco X6 Pro kalau kita gunakan buat perekaman video setelah 6 bulan kemudian. Yang menarik sampai sekarang adalah kemampuan dia untuk perekaman video dengan HDR video. Untuk kelas harga segini, apalagi sekarang harganya sudah turun itu sudah jauh bagus banget sih guys. Meskipun memang skin tone kita masih belum bener-bener bener ya. Tapi untuk HDR video langitnya masih bisa kelihatan seperti ini tuh cakep banget ya. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman video untuk Poco X6 Pro kalau kita gunakan buat perekaman video. Kualitasnya bagus banget ya. Bisa merekam HDR video untuk kamera utamanya. Dan ini menarik ya untuk kualitasnya juga cakep. Memang masih ada sedikit perubahan kayak tadi, perubahan dari terang ke gelap itu memang masih agak berasa kurang smooth. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar untuk kualitas kamera belakangnya dari Poco X6 Pro ini ya guys. Oke, ini adalah sampel perekaman kamera ultrawide-nya kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera ultrawide-nya. Sebenarnya masih termasuk bagus lah guys untuk kamera ultrawide. Tapi dia maksimal di 1080p 30fps, gak bisa 4K, gak bisa HDR. Tapi ya masih oke lah untuk kualitasnya dalam kondisi cahaya yang masih terang dan masih oke. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Poco X6 Pro kalau kita gunakan dalam kondisi low light. Jadi ini memang kondisi pagi hari, subuh ya. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Untuk kualitasnya sendiri menurut kalian gimana? Nah, untuk kita sih ya masih cukupan lah guys untuk kelas harganya apalagi sudah turun harga ini. Tapi silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel untuk kamera belakang kalau dalam kondisi low light. Jadi ini kondisi subuh hari, pagi hari. Untuk kualitas kameranya masih termasuk lumayan guys. Tapi masih ada sedikit, kayaknya jitter ya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah masih menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys untuk kualitas kamera belakangnya dalam kondisi low light. Oke guys, ini kalau misalnya kalau ultra wide-nya dalam kondisi low light kurang lebih seperti ini untuk kualitas kameranya dalam kondisi low light. Jadi ini subuh-subuh, ya subuhnya sudah mulai terang ya. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar untuk kualitas kamera ultra wide-nya ya. Memang kualitasnya nggak akan sebagus kamera utama ya guys. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kemudian, HP yang dibekali dengan layar 1.5K AMOLED 120Hz ini dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Menurut kita ini kualitasnya masih sangat cakep banget dipakai di bawah outdoor pun masih terang. Di bawah matahari pun masih terlihat dengan baik dan jelas ya guys. Dan untuk buat nonton Youtube juga bisa 4K 60 HDR. Dan juga Netflix bisa juga resolusi Full HD dengan HDR juga. Suatu hal yang bagus dan menarik banget untuk kelas harganya. Lanjut dari sektor speaker, menurut kita kolitas dual speaker yang dibawa oleh HP Poco X6 Pro ini memang bagus. Karakteristik audio-nya juga bagus. Apalagi mengingat untuk kelas harganya itu sudah luar biasa sih guys untuk Poco ini. Karakteristik audio-nya juga bagus. Kemudian dari sisi baterai life, kuatitas baterai 5000 mAh-nya memang masih termasuk cukupan. Memang masih akan kerasa sedikit boros. Memang karena powernya yang powerful banget. Jadi itu memang akan sedikit boros. Tapi menurut kita masih bisa dipakai buat seharian. Kita sudah coba login 2 WhatsApp itu masih bisa dipakai seharian penuh ya guys. Kemudian dari si charging sendiri, HP ini dibekali dengan charger 67W yang bisa full charge dalam waktu 50 menit ya guys. Itu suatu hal yang bagus untuk kelas harganya. Tapi memang belum support wireless charging ya guys. Kemudian dari sektor security sendiri sudah ada on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Kemudian dari sektor desain, menurut kita ini kualitas desainnya termasuk lumayan menarik. Termasuk lumayan beda daripada kompetitornya di kelas harganya ya guys. Lanjut dari sektor slot SIM card sendiri, HP ini dibekali dual SIM card slot tanpa micro SIM slot. Tapi juga kalian tidak bisa menggunakan SIM, jadi masih wajar kok guys untuk kelas harganya ini ya guys. Kemudian untuk aplikasi Zoom sendiri sudah pasti aman, sudah support virtual background Zoom. Memang karena chipsetnya sudah mendukung untuk virtual background Zoom ya guys. Kemudian untuk NFC sudah tersedia, ada IP rating IP54, kemudian sudah support USB OTG. Kemudian dia tidak punya jack 3.5mm, tidak punya aplikasi FM radio ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps sendiri termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama menggunakan HP ini untuk pernavigasi ya guys. Kemudian HP ini mendapatkan jaminan update 3x update OS dan 4 tahun security. Satu hal yang bagus untuk kelas mid-range ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP yang sangat-sangat worth it, parah untuk kalian beli. Apalagi di akhir 2024 ini, itu harganya bisa, kalau flash sale itu bisa tembus hingga 3,9 jutaan rupiah. HP mana lagi guys, punya 3,9 jutaan, punya performance powerful ini, punya kamera yang termasuk oke dan bagus. Kemudian dia juga punya speaker bagus, layar juga oke. Dan overall keseluruhan package yang kalian dapat ini bener-bener all-rounder dan bagus banget ya guys. Dan thank you pokok kalau HP ini dan bahkan harganya bisa dijual di harga semurah ini itu suatu hal yang wow banget sih guys. Dan thank you sudah nonton video ini, jangan lupa like video kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.